Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Banjarmasin hingga kini masih menunggak Biaya pembayaran klaim pihak rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin sebesar 60 miliar rupiah Tunggakan BPJS terhadap pihak rumah sakit terjadi sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 ini Tunggakan dan denda BPJS kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin Dari tahun ke tahun terus meningkat hingga mencapai 60 miliar rupiah lebih Sehingga pihak rumah sakit milik Pemprov Kalsal ini layangkan desakan agar kantor BPJS Cabang Banjarmasin segera melunasinya Pihak RSUD Ulin Banjarmasin mengatakan pembayaran klaim BPJS kesehatan agak lambat Yang berakibat tagihan mengalami denda pembayaran Bahkan tunggakan layanan kesehatan tahun 2016 dan 2017 pun masih tersisa Kondisi ini dikhawatirkan membuat layanan rumah sakit terganggu Lantaran tunggakan itu untuk biaya layanan operasional, obat, dan petugas medis Sementara, Direktur BPJS Kesehatan Bajarmasin Muhammad Fahriza Memang mengaku adanya tunggakan Namun tidak sebanyak yang diklaim oleh pihak RSUD Ulin Menurutnya pembayaran akan dilakukan jika data klaim rumah sakit sudah diverifikasi pihaknya Sebenarnya bukan ada perbedaan data sih, sebenarnya enggak Cuma perbedaan persepsi aja Mungkin kalau dari rumah sakit yang kami belum ajukan pun Yang kami masih berikan pelayanan Pelayanan Desember kan masih pelayanan nih Sampai 31 Desember Ini perlu diverifikasi dulu mungkin data-data yang mereka ajukan itu ya? Ya pasti karena kan berapa yang diajukan belum tentu semua kita bayarkan juga Tugakan layanan kesehatan terhadap rumah sakit ini diakui Fahriza Tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan Namun merata di seluruh Indonesia Hal itu karena disebabkan divizit anggaran BPJS Nasional sebesar 7 triliun rupiah Dari Banjarmasin, Channel Hakim, Ainews melaporkan